Halo semuanya, selamat datang kembali di Tessha Rebina channel Oke, jadi di video kali ini aku akan mandiin Cino Gak salah, jadi di video ini aku mau ngejawab Aku mau ngejawabin QnA yang udah aku post ke Instagram aku barusan Jadi barusan aku abis ngepost QnA, question box di Instagram Karena kan selama ini kan aku ngejawabin question itu selalu di Instagram aku atau di tiktok Nah, kali ini aku pengen bikin sesuatu yang berbeda Aku pengen ngebangkitin lagi di Youtube aku yang udah lama tau gak ngeupload kesini Dan aku pengen ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari followers Instagram aku Dari followers Instagram aku yang udah lumayan banyak responnya Nah, jadi sekarang ngejawabin question box ini aku bakal ngejawab kurang lebih 5 question Dan kenapa kalian harus nonton video jawaban QnA aku di Youtube Karena di Youtube aku bakal ngejawab lebih kompleks dan lebih rinci, lebih detail, lebih jelas Karena gak terbatas waktunya Karena kalian bisa nanya dan aku bisa ngasih saran aku yang lebih spesifik gitu Oke, langsung aja kita mulai dari sekarang Pertanyaannya random ya guys Nih, kalian bisa lihat udah banyak banget pertanyaan tadi Langsung aja masuk ke pertanyaan pertama Dari Shafaira Temen yang datang cuman untuk gibahin orang pengen ngehindar tapi apa daya cuman bisa diem Nih, aku tau kalo banyak kali orang-orang yang toxic di kehidupan kita ini Yang mereka datang ke kehidupan kita cuman memberikan kita dosa ya kan Ini tuh sebenernya bukan harus dijauhin Cuman gini ya, kita sebagai manusia yang punya akal pikiran yang sehat seharusnya kita bisa memilah-milah Lingkungan mana yang bisa memberikan kita dampak yang positif, mana dampak yang negatif Contoh misalkan kalian punya temen nih, kayak Shafaira ini punya temen yang suka ngegibahin orang lain gitu kan Bukan berarti ngejauhin, boleh kalian berteman sama dia tapi kalian ingatkan dia Maksudnya kayak, eh tolonglah kalo bisa lapas lagi sama aku, aku gak usah ngomongin sih Karena gak ada urusannya juga sama aku, kan aku gak minta makan sama dia gitu Misalkan, kalo aku sih, karena memang aku masih suka gimana Jadi ya kalo ada yang gibahin orang tergantung sih, kalo misalnya orang yang sempat suka diomongin ya udah aku ngomongin aja Maaf guys, ini tidak sudah dicontoh, tapi memang yaudahlah ya Next, tips anti-insecure plus kayak mana ngadepin netizen yang bacot banget Semuanya, aku berterima kasih sama kalian semua yang udah ngedukung aku sampai 2 juta followers di TikTok Kalo tanpa netizen aku gak akan sehebat itu di TikTok ya kan, walaupun memang aku gak sehebat orang-orang lain Maksudnya, aku gak akan bisa ada di posisi sekarang ini tanpa netizen Aku sangat sayang sama netizen-netizenku, cuman kalo kalian tanya tips dari aku untuk menghadapi netizen yang bacot atau anti-insecure Ya itu balik lagi ke diri kalian, kalo aku pribadi, aku ngerasa hidup aku ini cuma sekali Apa yang aku lakukan itu adalah untuk kebahagiaan aku sendiri Jadi kalo misalkan ada orang yang mau rusak kebahagiaan aku itu, entah itu netizen, lingkungan aku, keluarga, siapapun itu Aku pasti bakal tidak mendengarkan mereka dan memilih untuk meninggalkan mereka Misalkan ada satu orang yang tidak aku kenal di Instagram aku, dan dia komentar Kak, daya rambutnya gak bagus Kak, ngapain sih bacot terus di Instagram Kak, bisa gak kalo ngomongnya gak ngegas dan lain-lain Yang perlu kalian tau adalah, aku adalah aku Dan kamu adalah kamu Aku gak pernah ngurusin apa yang terjadi sama hidup kau Jadi kalo misalkan aku ngelakukan apa yang aku pengen lakukan Ya kau gak harus ikut campur Karena aku gak minta duk kau, gak minta duk bapak tau Jadi tolonglah ya, kita saling menghargai aja hidup ini Kalo aku sih, insecure pasti ada Setiap manusia yang hidup pasti punya rasa insecure Gak mungkin orang yang hidup itu langsung kayak Oh dia lahir langsung senang Lahir langsung sempurna Karena gak ada orang yang sempurna di dunia ini Kita sebagai manusia, manusiawi sekali Ketika kita merasa tidak nyaman dengan diri kita Atau kita insecure ngeliat orang yang lebih cantik dari kita Lebih sukses dari kita, gak apa-apa gak masalah Tapi jadikanlah insecure kalian itu sebagai batu lonjutan Supaya kalian bisa lebih baik lagi ke depannya Kalo misalkan dengan adanya insecure itu Kalian bisa lebih nge-improve dari kalian lagi Ya, berterima kasih lah kepada insecure itu Jadi jangan jadikan Kalian ngeliat ada orang yang lebih cantik Ya, aku insecure Ah gak mau deket-deket sama dia Karena dia lebih cantik No, gak kayak gitu caranya Kalo kalian ada liat orang yang lebih cantik Atau lebih sukses Lebih mewah hidupnya Jadi kan itu sebagai motivasi buat kalian Supaya kalian bisa lebih-lebih-lebih-lebih-lebih lagi ke depannya Oke next Terus pertanyaan ketiga dari Rena Mateos Gimana tanggapan kakak Sesang-temen yang ada pas kita lagi naik-naiknya doang? Nih Ini lagi terjadi banyak di kehidupan aku Kalian harus tau ya sedikit cerita tentang aku Dari pas aku SMA sampai aku kuliah Aku tidak punya banyak teman Jadi Beberapa teman-teman aku yang aku jadikan teman Aku adalah orang-orang yang memang aku rasa kompeten Untuk menjadi teman aku Bukan aku milih-milih teman Tapi lebih ke Aku gak suka berteman dengan orang-orang yang di depan aku keliatan baik Tapi di belakang aku ngomongin aku Apalagi di saat lagi begini ya Di saat lagi naik-naiknya begini Atau di saat kalian lagi punya banyak uang Di saat kalian lagi punya banyak kenalan-kenalan orang-orang hebat Pasti ada banyak orang-orang yang pengen gabung jadi teman kalian Pengen jadi teman kalian Supaya bisa numpang Dalam artian kata Ya mereka cuma mau ngambil positifnya doang dari kalian Aku sih gak masalah Kalau ada temanku yang datang ke aku pas aku lagi hebat Atau pas aku lagi di atas Aku bakal menerima mereka dengan sangat-sangat welcome Sejauh mereka gak merugikan aku Dan selama mereka itu juga memberikan feedback yang positif ke aku Jadi ibaratkan gini Ada orang yang mungkin gak berteman sama kita pas kita lagi susang Dan pas kita lagi senang mereka datang ke kita Ya gak masalah sih sebenernya Mungkin pas kita lagi susah Mereka memang gak Memang gak porsinya untuk berteman sama kita gak masalah Pas mereka lagi datang Pas kita lagi di atas dan mereka mau jadi teman kita Aku bakal terdiamah Selama mereka punya impact yang positif ke aku Tapi kalau pas dia gak deketin aku cuman buat pansos Atau cuman buat manfaatin duit aku doang Ya maaf-maaf aja aku gak sebodoh itu ya kan Punya orang tadi pake untuk mikir Next Dari Irma RMD Kak apa balasan kakak buat orang yang gak suka sama kakak Gak perlu dibalas sayang Memang gak semua orang punya selera yang bagus seperti aku Gak semua orang punya selera yang tinggi Jadi kalau misalkan ada orang yang gak suka sama aku Ya aku anggap aja mereka selera yang rendah Karena apa yang aku lakukan ke diri aku Apa yang aku lakukan dengan hidup aku adalah sesuai dengan apa yang aku inginkan Aku menjadi diri aku sendiri Aku menjadi sosok yang aku inginkan Aku menjadi sesuatu yang aku impi-impikan Dan aku gak butuh orang-orang yang gak suka sama aku Untuk merasa aku tidak berharga Jadi kalau misalkan mereka datang ke kehidupan aku cuman untuk menghina aku Menghujat aku Yang apa silahkan Hujatlah aku Insight aku bakal makin naik Endorsan aku makin banyak Aku makan kau gak makan Kau makan hati Aku makan hasil Dari Nur Alifah Pernah merasa di titik terendah dalam hidup gak kak? Kalau pernah cara bangkit versi kakak gimana? Tips bangkit dari aku ya percaya aja Kalau Tuhan itu selalu ada sama kita gitu kan Aku muslim dan aku pernah baca satu ayat yang bunyinya itu Artinya itu setelah kesusahan pasti bakal ada kemudahan Dan itu diulang dua kali dalam Surah Al-Inciro kan Jadi selama aku sekolah Dulu kan aku sekolah Islam Jadi aku tuh kayak Itu salah satu ayat favorit aku yang bikin aku Yaudah Syah Kalau misalkan sekarang kau jatuh Atau memang hidupmu lagi gak enak Tenang aja Suatu saat pasti bakal ada balasan yang lebih baik untuk kau Jadi ibaratkan kalau misalkan dibilang Ada orang yang nyakitin aku Aku denang Aku tuh gak pernah denang sama orang ya Tapi aku selalu berdoa sama Tuhan Mudah-mudahan Setelah kesusahan dan sakit hati yang aku hadapin ini Ada hal baik yang bakal datang ke aku di kemudian hari Oke jadi satu pertanyaan terakhir Ini sebagai bonus Buat kalian yang lagi nonton Karena ini video Q&A pertama di Youtube Semoga kalian seneng ya nonton ini Karena kalau gak seneng aku gak mau Hei Oh kamu Ini nih nih Ini pertanyaan yang sering masuk ke aku Temen kak minyem barang pas balikin Rusak gak mau ngaku Makanya kau punya kawan Jangan titisan dajjal kok kawanin Kau cari manusia Ya kan Kalau bisa manusia yang berhati malaikat Banyak sekarang orang-orang di dunia itu yang memang Bekawan sama kau cuma untuk manfaatin gak wajit Lo gak sadar bikin Punya yang tadi pakai lebih mikir ya Jangan pengen mau dimanfaati orang lain Kalau bisa kau dimanfaatin Dirugikan pula Disusahin pula Untuk apa kau bekawan sama demen Kau bekona manjing sekalian Kau bekona kucing Tinggal kasih makan Bisa kau elus-elus Bisa kau pelihara Nih lagi stres kau Ya kan Ini gak bekawan barang dipinjam Dirusahi pula Mengganti gak mau Bilang sampe gini Kok kalo misalkan jadi manusia Mental kau masih mental-mental kaum loh Jangan minyem barang orang yang kaum hype Karena kenapa Nanti kalo rusak kau gak bisa ganti Gila yang dibilang kau yang rusak Kok gak aku kan Nah Sekitu dulu aja Deman lama-lama nanti aku sakit jantung Naik darah tinggi aku disini Pokoknya buat kalian yang nonton Thank you for watching this video Don't forget to like, comment, dan subscribe Aku bakal bikin video ini Kalo videonya ini banyak Terus komen di bawah Next video Aku bikin apa Kalian juga bisa put your question Di bawah Di comment section Kalian bisa kasih pertanyaan kalian Dan jangan lupa Follow instagram aku disini Tashyarefina Dan juga follow tiktok aku Queen Tashyarefina Atau kalian bisa cari jurnamenya Tashyaref Thank you for watching Bye bye, see you on my next video